Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung ke step pertama Yaitu kita akan membuat bagian paling depan Jadi kita sesuaikan terlebih dahulu Dengan kaki kita Bagaimana nanti lebar dan panjang Yang akan kita buat Karena setiap latihan kita itu Itu berbeda dengan jalan Nah step pertama yaitu Paham-paham yang pertama Kita akan membuat simpul Terus lanjutnya kita membuat rantai Dan pertama membuat half double crochet Nah yang sudah hampir selesai diunjung Half double crochet Selanjutnya kita kunci Setelah itu kita balik Oke saya ulangi lagi Kita kunci Lalu kita balik Dan kita Terus lanjutnya kita Terus lanjutnya kita Terus lanjutnya kita Nah disini saya membuat sebanyak 6 putaran Saya hitung Saya hitung 2 3 4 5 6 Nah ini Sama dengan bagian depan yang sudah terjadi Tidak ada bedanya Oke step selanjutnya yaitu kita membuat bagian kedua Sama kita Selamat datang Lepas sedikit Sati-arati Baliknya kita Untukkan Sama 10 4 Subhani 12 Bulat 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 selanjutnya jangan lupa untuk di kunci setelah kita kunci kita balik kita lakukan yang sama dengan menggunakan single crochet sebanyak dua balas bolak balik selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi kita lanjut di step ketiga setelah kita membuat step ketiga yaitu hampir setelah dengan step kedua tetapi yang step ketiga ini garisnya itu lebih banyak yang tadinya hanya 6 atau 12 kali putar atau bolak balik nah kalau yang ini itu 20 kali bolak balik atau sama aja kalau di youtube ini garisnya itu hanya 1 baris selamat menikmati kita lanjut di step keempat ini kita membuat hal yang lebarnya berkira menghaluskan jika rantai nah itu ukurannya panjangnya itu disesuaikan dengan keinginan bumbang cara mengukurnya supaya pas ini mudah sekali karena ini yaitu mengukur tayinya dengan kaki bumbang setelahnya sudah pas maka selesai kalinya untuk bumbang oke kali ini saya akan memasukkan benang di alasnya nah jadi kita samakan dulu ukurannya dengan racut yang sudah kita buat setelah itu kita tusukkan di alasnya kita menggunakan harpen yang kecil ukuran 1 ke 2 pokoknya harpen yang kecil nah disitu kira-kira terlalu banyaknya bisa 1 cm atau ukuran 1 cm di kira-kira aja setelah itu kita potong kitanya nah disini kita potong kira-kira tengah dari alas tanggal jadi kayak tidak nampak gitu nah disini kita potong kira-kira menusukkan harpen di sebah tirinya sebelah kanan juga sekarang sebelah kiri setelah itu kita potong kira-kira setelah itu kita potong kira-kira terlebih dahulu kemudian kita membuat satu rangkaian kita membuat ST lanjut ke STD jadi yang pertama setelah kita memasukkan benangnya jangan lupa untuk membuat satu rangkaian sebelum kita membuat STD selamat menikmati 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 selamat menikmati